Pemirsa, Gubernur Maluku Murat Ismail didampingi Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Adi Suryanto dan Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman membuka secara resmi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 25 Provinsi Maluku tahun 2022 pada Selasa 23 Agustus 2022 bertempat di kantor BPSDM Provinsi Maluku Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Dalam sambutannya Gubernur Maluku Murat Ismail menyampaikan beberapa hal penting diantaranya pihaknya telah menetapkan program One Agency One Innovation di mana melalui program ini setiap organisasi pimpinan daerah minimal bisa membuat satu inovasi setiap tahunnya dan hal ini wajib dilaksanakan sehingga good government bisa dilaksanakan dengan optimal Untuk diketahui tema pelatihan kepemimpinan nasional ini adalah pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dengan jumlah peserta pelatihan 70 orang yang terdiri dari peserta yang berasal dari pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Kota, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota Ternate Penyelenggaran pemerintahan harus berorientasi pada nilai-nilai konstitusi dan norma-norma sosial Untuk itu kita harus lebih tanggap dan responsif terhadap berbagai tuntutan masyarakat Kedua, saya telah menetapkan program One Agency One Innovation Yaitu gerakan yang mewajibkan setiap OPD minimal harus membuat satu inovasi setiap tahun Saya tegaskan program ini wajib diaktualisasikan oleh setiap OPD Sehingga tata laksana pemerintahan yang baik atau good government dapat dilaksanakan dengan optimal guna memacu percepatan pembangunan daerah Ketiga, melalui diklat kepimpinan tingkat dua Diharapkan dapat melahirkan pimpinan aparatur yang profesional, handal, dan terpercaya Secara serta memahami berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Dan yang keempat, kepada para peserta diklat Harus mempunyai kepekaan terhadap perkembangan pembangunan daerah Dan memiliki kemampuan mengelola kebijakan dalam menghadapi setiap tantangan Dan guna menumbuhkan inovasi kreatif dan kemandirian Namun menurut saya semua kembali kepada diri kita sendiri